Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu 7 fitur terbaru di aplikasi WhatsApp Beta. WhatsApp Beta yang saya gunakan ini adalah versi 2.24.13.5 dan merupakan versi terbaru di hari ini. Oke, langsung saja, untuk yang pertama adalah perubahan tampilan pada status WhatsApp. Jika sebelumnya, ikon status WhatsApp adalah lingkaran ya, dan sekarang sudah berganti menjadi kotak seperti real di Facebook. Dan untuk perubahan ini baru hadir di sebagian pengguna WhatsApp Beta saja. Jadi, walaupun versinya sama-sama baru, belum tentu mendapatkan fitur ini ya. Kemudian fitur yang kedua adalah peratinjau privasi saat kita akan mengirimkan status WhatsApp. Contoh saya di sini membuat status WhatsApp, dan ketika akan saya kirimkan, maka di sini ada pilihan untuk privasi. Bisa untuk semua kontak atau kontak tertentu yang ingin kita pilih. Fitur ini sangat berguna supaya kita benar-benar memastikan untuk siapa status WhatsApp yang kita kirimkan. Kemudian fitur yang ketiganya adalah mengetahui kontak yang sedang online. Ketika kita ingin mengetahui siapa saja yang sedang online atau baru online di WhatsApp, maka kita bisa mengetahuinya dengan mudah. Pertama kita klik ikon plus yang ada di sini. Berikutnya, di sini kita bisa melihat kontak mana saja yang sedang online dan baru saja online di WhatsApp. Oke, mantap sekali. Kemudian fitur yang keempatnya adalah membuat stiker menggunakan AI. Dengan hadirnya fitur ini, kita bisa mendapatkan stiker tanpa perlu membuat ataupun mendownloadnya. Tinggal kita klik saja ikon emoji yang ada di sini. Berikutnya, pilih bilah stiker. Dan di sini kita bisa membuat stiker dari AI. Tinggal kita tuliskan saja untuk kata perintahnya, dan untuk stiker bisa kita dapatkan. Wah, mantap sekali ya. Sangat praktis. Kemudian fitur yang kelima adalah tab favorit pada bilah chat WhatsApp. Tinggal kita sweep saja ke bawah, maka di sini kita akan menemukan bilah favorit. Di sini tinggal kita pilih saja kelola favorit, lalu tambah ke favorit. Nah, tinggal kita tambahkan untuk kontak yang kita sukai ya. Tinggal kita cek list saja. Dan sekarang, walaupun chat WhatsApp kita banyak, maka untuk melihat kontak favorit tinggal kita klik saja di sini. Kemudian fitur yang ke enam adalah menambahkan dua pin pada saluran yang kita ikuti. Biasanya, untuk pin yang bisa kita tambahkan hanya satu saja ya. Tetapi sekarang bisa dua pin yang kita tambahkan. Tujuannya adalah saluran yang kita tambahkan pin tidak akan ke bawah, walaupun tertutup oleh saluran lainnya. Jadi, dia akan tetap berada di atas dan kita bisa melihatnya. Kemudian fitur yang ketujuhnya adalah membuka Facebook dan juga Instagram langsung dari WhatsApp. Caranya, klik titik-titik yang ada di sini, lalu pilih setelan, lalu scroll, dan di sini kita bisa membuka Instagram langsung dari WhatsApp tanpa harus keluar ya. Dan begitu pun ketika kita akan membuka Facebook, langsung bisa diarahkan ke aplikasi Facebook. Oke, dan itu dia untuk tujuh fitur terbaru di aplikasi WhatsApp Beta. Dan jika kalian ingin mencoba aplikasi WhatsApp Beta terbaru ini, silakan klik saja download pada link yang ada di deskripsi video saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.